Di channel gosip terbaru, jangan lupa subscribe. Amanda Manopo pamer foto cantik endorse mukena, netizen ramai pertanyakan agamanya. Belum lama ini Amanda Manopo kembali membuat heboh sejumlah netizen. Dirinya diketahui menggugah beberapa fotonya di akun Instagram pribadinya. Menariknya, kekasih Esa Sigit ini menggugah sejumlah foto cantik tengah mengenakan mukena yang menjadi salah. Satu produk terbarunya dari lini busana miliknya. Dari sejumlah foto yang ia posting. Pemain sinetron Mermaid in Love 2 dunia ini terlihat cantik dan anggun saat ia memalai mukena. Dengan corak floral berwarna pink. Dabar usia 17 tahun ini memutuskan untuk memproduksi mukena yang mempermudah untuk dipakai. Dan juga nyaman saat digunakan untuk sholat. Namun sayangnya, Keputusan yang diambil oleh Amanda Manopo untuk menjadi mode mukena ini justru mendapat tanggapan Yang kurang baik dari sejumlah netizen. Lantaran sejumlah netizen banyak yang tahu jika perempuan yang pernah terlibat settingan cinglok. Ini merupakan non-muslim. Dan karena inilah yang membuat netizen banyak yang melontarkan komentar yang cukup pedas. Parahnya lagi. Ada juga yang menyebut jika pemeran Ariel di Mermaid in Love 2 dunia menghalalkan segala racara. Untuk menjadikan keuntungan untuknya. Amanda Manopo pamer foto cantik endorse mukena. Netizen ramai pertanyakan agamanya. Copyright hak cipta Instagram Amanda Manopo. Kakak at Amanda Manopo ini ken beragama protestan ken pak kakak memakai. Mukena. Mengucapkan Assalamualaikum. Kakak ingin melecehkan agama aku Islam. Tulis seorang netizen. Kek mohon maaf ye. Kek kek agama apa sih protestan. Islam. Sahut yang lain. Sementara sinetron yang saat ini Amanda Manopo bintangi. Mermaid in Love 2 dunia telah mulai membuka satu persatu wujud para mermait. Sebelumnya, Mita yang dimainkan oleh Siva Hajdu juga leah diketahui oleh Diva. Karena hal itu, banyak para warga yang tahu bahwa mermait itu benar-benar ada. Bahkan para warga mengancam akan menangkap. Namun Siva Hajdu berhasil kabur dari kejaran para warga. Bahkan Ariel, yang dimainkan oleh Amanda Manopo, juga ikut tertangkap. Ariel tertangkap warga saat dirinya berenang di laut. Di sisi lain Eric pun juga tahu bahwa Ariel merupakan mermait. Karena inilah banyak fans yang merasa cemas jika sinetron kesayangannya itu akan segera menutup. Episodenya. Terima kasih telah menonton!